Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seorang gelandangan yang mengaku berasal dari Blora, Jawa Tengah menghebohkan warga di kawasan Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Bagaimana tidak, gelandangan yang kedapatan tidur di pinggir jalan ini ditemukan bersama uang tunai lebih dari 6 juta rupiah yang disimpan di karung sampah. Ditemukan barang-barang dan uang seperti ini. Dalam video amatir, tampak warga tengah menghitung uang milik seorang gelandangan yang tidur di lapak seorang penjual bunga di tepi jalan, kawasan Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Uang berbagai pecahan ini ditemukan warga bercampur dengan sampah dalam kantong yang dibawas di gelandangan. Tak hanya uang tunai senilai lebih dari 6 juta rupiah, gelandangan yang bernama Hadi Molarto asal Blora, Jawa Tengah ini juga kedapatan memiliki tiga buah kartu identitas seorang wanita. Untuk menghindari tindak kejahatan yang mungkin bisa menimpannya, si gelandangan berikut barang dan uang bawaannya dibawa warga ke rumah penampungan orang dalam gangguan jiwa atau ODGC di lambangan Jawa Timur setelah sebelumnya dimandikan terlebih dahulu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, AINews, melaporkan.